Pemirsa Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jawa Barat meninjau posko PPKM darurat di pintu keluar tol Soreang, Kabupaten Bandung. Dari hasil tinjauannya, Bupati Bandung beserta Satgas COVID-19 Kabupaten Bandung bersepakat untuk menekan mobilitas masyarakat hingga ketikat RT. Bahkan pihak kepolisian tengah mengkaji sanksi tindak pidana ringan bagi masyarakat yang membandal berkegiatan di luar rumah saat pelaksanaan PPKM darurat. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jawa Barat yang terdiri dari Wakil Gubernur Pangdam Tiga Silewangi, Kapolda dan Kajati Daerah Jawa Barat meninjau posko pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di pintu keluar tol Soreang, Kabupaten Bandung dan langsung menerima paparan teknis dari Kapoloresta Bandung. Hasilnya menurut Bupati Bandung Dadang Supriyatna, untuk mengoptimalkan upaya petugas dalam menekan mobilitas masyarakat, Satgas COVID-19 Kabupaten Bandung bersepakat untuk melakukan patroli mobile hingga ke tingkat RT dengan melibatkan aparat desa, Babin Kamtib Mas dan Babin Sasa Tempat. Sebagai Ketua Satgas di tingkat RT, Ketua RW juga sebagai Ketua Satgas di tingkat RW desa, Kepala Desa sama, Kecamatan sama. Makanya si kolaborasi antara Satgas, Ketua Satgas dari pusat sampai Ketua Tingkat RT ini kan, ini terus dilakukan. Nah peningkatan ini tentunya kita akan optimalkan. Nah saya udah beberapa kali dapat dari kemarin persiapan, nah sehingga insya Allah mulai hari ini kita running. Ketingkat RT juga akan terus dihimbau untuk memperketat mobilisasi masyarakat ya? Ya, otomatis karena Pak Kapolres punya Babin Maspol, Pak Danim juga punya Pak Binza, Kepala Desa ini bekerja sama untuk sama-sama mengawal dan terutama untuk RT yang betul-betul zona merah. Sementara itu Kapolres Tabandung, Kombespo Hendra Kurniawan mengatakan pihaknya tengah mengkaji sanksi tindak pidana ringan bagi masyarakat yang membandel saat pelaksanaan PPKM Darurat hingga 20 Juli 2021 mendatang. Namun meski demikian, sanksi tersebut hanya bersifat ultimatum remedium atau merupakan upaya terakhir penegakan hukum apabila upaya persuasif dan preventif petugas tidak dihiraukan. Ya, tentu saja kita sedang merancang, namanya tipiring. Kami sudah berkoordinasi dengan, tadi juga petunjuk dari Kajati untuk melakukan koordinasi bagaimana penegakan hukum. Ada beberapa pasal pidana, tetapi itu merupakan ultimum remedium atau upaya terakhir. Karena sama-sama kita pahami kondisi psikologis bangsa kita ya sedang bersedih semua. Kalau kita lakukan tindakan, nanti justru pentraproduktif. Sebelum meninjau posko PPKM Darurat di Soreang, rombongan Forkopimda Jawa Barat pun meninjau posko PPKM Darurat di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Pelaksanaan PPKM Darurat akan digelar di 27 kota dan kabupaten, termasuk Kabupaten Bandung hingga 20 Juli 2021 mendatang. Masyarakat diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan 5M dan tetap di rumah saja apabila tidak memiliki keperluan yang mendesak.